Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat menggandeng tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama untuk menciptakan situasi kamtip Mastikalbar menjelang pemilu 2024, sehingga terjaga aman dan damai. Belum genap sebulan bertugas, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Pipit Rismanto langsung melakukan pertemuan dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dalam silaturahmi bersama Kapolda di sebuah hotel di kota Pontianak Jumat Malam. Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Kalbar memastikan akan terus menjaga kamtip Mas di Kalbar, termasuk akan memberantas aktivitas tindakan kejahatan ilegal yang melanggar undang-undang. Tak hanya itu, dirinya juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membantu kepolisian dalam memberikan rasa aman dan nyaman, terlebih menjelang pemilu 2024 mendatang. Ya, kita Polda Kalbar mengapresiasi tentunya, ke depan ini, ya ini kan sudah memasuki tahun politik. Tentunya kita harus mempersatukan semua pihak agar sama-sama menjaga kondusibilitas. Karena jangan sampai nanti di tahun politik, ya terjadi perpecahan, ya kan. Tapi dengan kita mengadakan kegiatan ini paling tidak, ya terjadi kemungkinan dari merah putih ini, tentunya kita akan semua, khususnya di Kalimatan Barat, akan menjamin kondusibilitas dan baik. Kita akan mengurah setiap masalah. Kapolda menambahkan pihaknya juga meminta masyarakat untuk menyamakan persepsi dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah Kalbar.